Hai kembali lagi ke channel YouTube saya Andi akbari spasi MV kali ini kita akan memasang voltmeter merek SK nah ini formaternya kita butuhkan adalah instalasi double tip transparan kita bisa dapatkan di tubuh bangunan depo atau di tempat-tempat jual alat-alat bangunan ini gunting untuk memotong kabel silet untuk mengupas kabelnya dan kunci L untuk membuka deck depan dan wincil Oke langsung kita eksekusi aja jangan di skip-skip teman-teman yuk check this out ya pertama-tama kita lepas windshield kemudian Oh ini kita lubangi untuk tempat masuknya kabel ke voltmeter tadi kita lubangi dengan obeng aja yang kecil nah itu kita ambil voltmeter langsung kita masukkan disini kita masukkan masukkan saja kabelnya ini tadi kabelnya sudah saya kupas bagian depan agar mudah itu menyambungkan ke kabel kontak sama kabel masa kita ikutkan di kiprok tadi ini juga sudah saya tempelkan double tip transparan untuk menempelkan ke sini ya ini ini doublenya kita buka saja pakai kabelnya langsung kita masukkan kita masukkan kita masukkan kita masukkan seperti ini seperti ini seperti ini rempel dan lanjut untuk pemasangan kabel kabel langsung dilewatkan sini untuk kabel merah ini kita ikutkan ke kontak ini kabel kontak itu warna coklat kalau bisa dikurut ini dari kontak nah ini kita langsung kita put kontak yang warna coklat seperti ini seperti ini kabelnya warna coklat ini kabel coklat kita hubungkan ke kabel akumeter yang warna merah tinggal kita masukkan ke sini ini sudah kita lilit kabelnya di soket kontak tinggal kita colokkan dan kita hidup kunci 10 tadi lupa untuk membuka baut yaitu untuk penempatan kabel masa akumeter langsung kita buka saja setelah kita buka kabelnya bisa langsung dilimit ke sini setelah kita lilitkan kabel masa di baut kiprok langsung kita baut sudah dirasa rapi kemudian kita cek kita nyalakan kontak nah untuk tegangan normal aki itu kisaran 12,3 sampai 12,5 kondisi motor mati atau mesin mati dan coba kita starter nah ketika aki normal waktu motor dinyalakan itu voltasi menunjukkan sekitar 14 volt jika kondisi mesin menyala jika lebih dari itu maka itu berarti kondisi over charge atau terlalu over perlu dicek di bagian 10 jika kurang dari 14 juga termasuk bermasalah nah jika digeber kondisi akan normal segini 14 sekitar 14 volt ya mungkin sekian tutorial pemasangan polmeter dari saya jangan lupa like, komen, share dan subscribe terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih